Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengenaldanasyariah.id, vintage syariah peer-to-peer, financing berbasis bisnis properti Dan Alhamdulillah sekali karena pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu istimewa yakni narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Taufik Al Jufri SA Yang merupakan CEO dan juga founder dari PT Dana Syariah Indonesia Untuk itu langsung saja kita sapa Pak Taufik yang sudah terhubung dengan kami melalui Zoom Halo, Assalamualaikum Pak Taufik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, apa kabar Pak Taufik? Baik, Alhamdulillah, insyaallah baik semua pendengar podcast TV-mu Semuanya dimanapun berada Kesibukannya apa aja nih Pak Taufik sekarang masih dalam suasana pandemi dan juga new normal ini Pak Taufik? Ya, Alhamdulillah karena di masa pandemi ini orang tidak bisa banyak keluar rumah ya Tapi Alhamdulillah dana syariah memang secara operasional hampir 100% online Kita sih tetap sibuk saja gitu karena semuanya bisa operasional secara online juga Secara online dan juga virtual ya Pak Taufik ya Seperti kita saat ini Pak Taufik ya Betul, betul Ya, baik Betul, ya Ya, oke Pak Taufik Tidak harus ketemu muka, tidak harus jalan ke lokasi gitu ya Ya, tidak harus bertemu muka ke lokasi tapi tetap aktivitas dan juga produktivitas tetap jalan secara optimal ya Pak ya Betul, secara online Secara online Alhamdulillah teknologi menyediakan itu saat ini Baik, Alhamdulillah Nah, saat ini kita akan membahas juga mengenai vintage syariah Namun sebelumnya seperti kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang nih Pak Taufik Makanya sebelum kita lebih jauh membahas lebih dalam Boleh nih Pak kita kenalan lebih dekat dengan vintage syariah danasariah.id Ini seperti apa sih gitu mungkin silahkan jelaskan Pak Taufik Oke Ya, dana syariah ini kalau dengan bahasa umum itu seperti aplikasi gitu Seperti aplikasi yang biasa bisa di-download di gadget ya Melalui App Store maupun Google Play Seperti kita mendownload toko online Kalau kita belanja online kan kita mendownload toko online baru kita milih barang Nah, dana syariah ini mirip seperti itu Aplikasi tapi isinya adalah layanan pendanaan Jadi, orang yang sudah mendownload aplikasi dana syariah Baik di Google Play atau App Store Itu setelah menjadi member Orang itu bisa menjadi pendana untuk ikut patungan atau gotong royong Dalam pendanaan property yang ditawarkan di aplikasi itu Seperti kalau toko online menawarkan barang Di aplikasinya kita bisa milih barang apa saja di situ ya Dari mulai cabai ada, handphone ada gitu bisa milih barang Tapi di dana syariah kita bisa milih proyek gitu Proyek yang mau ikut kita danai Jadi, yang menjadi member itu orang yang punya uang Yang ingin uangnya lebih produktif gitu Supaya uangnya lebih produktif Karena apa? Ada imbal hasilnya Yang bisa diterima setiap bulan Dan nanti akan dikembalikan setelah tenornya selesai gitu Kurang lebih seperti itu Oke, baik jadi ini dana syariah ini adalah Aplikasi pendanaan Dimana orang bisa ikut menginvestasikan Dan juga memilih proyek ya Proyek apa yang ingin didanai Wow, menarik sekali Jadi ini di bidang property ya Pak Taufik ya Oke, nah kalau ini kan Skemanya syariah Skemanya syariah Property dan skemanya syariah Nah ini menarik sekali karena pendanaan Aplikasi pendanaan yang ada di Indonesia ini Masih jarang yang menyentuh area property ya Pak Taufik ya Betul Dan ini dana syariah Ya tidak banyak dana syariah ini menawarkan Dan ini salah satunya yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK Oh sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK Oke Kalau boleh tahu ini dana syariah ini awal mula berdirinya kapan ya Pak Taufik Dan kira-kira apa nih yang mulai terbelakangi Sampai akhirnya tercetus ide atau niatan untuk mendirikan dana syariah ini Oke, kalau gitu saya boleh cerita sedikit ya Boleh Mulai berdirinya dana syariah ini ya Jadi sekitar tahun 2016 Saya dengan teman-teman di pelaku usaha property Jadi saya bersama teman-teman developer property Itu ikut dalam satu kegiatan asosiasi developer property syariah Nah disitu kita belajar sama-sama tentang bagaimana akad-akad yang sesuai syariah Di bidang property Baik kita sebagai developer atau kita sebagai agensi Itu kalau kita bangun rumah kemudian kita jual rumah Itu akad-akad syariahnya seperti apa Nah kebetulan di tahun 2016 itu Di akhir saya ingat itu ada presentasi mengenai salah satu fintech syariah Di bidang property Tapi yang berasal dari Singapura Nah disitulah saya ikut acara itu bersama teman-teman di asosiasi developer property syariah Kemudian kita disitu terinspirasi Oh ternyata dengan teknologi kita bisa mengajak orang lain Untuk ikut serta di pendanaan di dalam proyek yang kita miliki Bukan hanya teman atau keluarga Biasanya kita teman-teman di developer property syariah ini Kalau ada pendanaan untuk property Kita ngajak teman, ngajak saudara, saudaranya teman-teman Ya saudara lingkaran-lingkaran yang kita kenal Tapi dengan adanya teknologi fintech ini Ternyata kita mendapat inspirasi Oh iya bisa mengajak orang lain yang tidak kenal sekalipun Melalui teknologi Dan itu tetap aman Karena diawasi oleh OJK Jadi dari situlah kita mencari tahu Fintech ini seperti apa Akhirnya kita rame-rame beberapa orang Dari teman-teman pelaku usaha property ini Konsultasi ke OJK Bagaimana caranya kita supaya bisa mendirikan Lembaga layanan keuangan Yang bisa mengajak pendana Untuk ikut serta di dalam proyek-proyek Property-nya developer-developer kecil ini gitu Disitulah kita mulai akhirnya Proses untuk mendirikan dana syariah Nah alhamdulillah Tahun 2017 bulan September Kita resmi mendirikan PT Dana Syariah Indonesia Dari teman-teman kita tadi Nah disitulah kita baru mulai Mencari tahu segala proses-proses Dari mulai mendevelop IT-nya Sampai mendesain model bisnisnya Dan kita mulai percobaan dengan Pendanaan developer-developer Yang sudah kita kenal gitu Nah disitulah awal mulanya Kurang lebih seperti itu Mbak Fitni Baik terima kasih Pak Taufik Ini menarik sekali karena tadi Pak Taufik menjelaskan Kalau biasanya bisnis properti itu kan Kita dari lingkungan terdekat ya Pak Taufik Tapi ini bisa dari lingkungan yang kita Keluarga, teman, dan seterusnya Iya dan ini bisa dari lingkungan yang kita tidak kenal Tapi terjamin keamanannya ya Pak Taufik ya Betul karena diawasi oleh OJK Disitulah hadirnya OJK karena kita mau menawarkan pendanaan ini Kepada masyarakat umum Bahkan umum itu bisa jauh sekali ya Kita misalnya proyeknya ada di Jawa Barat atau Jakarta Tapi pendananya bisa dari Jayapura Dari mana saja Dari Aceh Dari mana saja Nah disitulah Kehadiran teknologi dan kehadiran OJK Mewakili masyarakat Mewakili pemerintah Untuk mengawasi penggunaan dana itu Supaya masyarakat juga merasa aman gitu Baik Pak Taufik Ini menarik sekali Saya ingin tahu juga Dan pastinya penonton juga ingin tahu Bagaimana caranya nih Untuk bisa menjadi pendana di dana syariah Tapi disimpen dulu jawabannya Pak Taufik ya Karena kita akan lihat yang berikut ini Baik pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan setelah sesi yang berikut ini Sampai jumpa